Dalam pelayanan kami ulama Aceh, dan kami mengharap... Sederalun, permainan game player PUBG dan sejenisnya tidak hanya dimainkan oleh kalangan remaja dan dewasa saja, tapi sudah merambah kepada anak-anak. Dampak negatif dari game ini juga berpengaruh kepada perilaku si anak seperti krisis moral, sehingga Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mengeluarkan fatwa haram untuk game PUBG dan sejenisnya. Menanggapi fatwa MPU Aceh, Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara mengatakan aturan yang dikeluarkan harus melihat secara umum. Melihatnya untuk Indonesia secara keseluruhan, ujarnya saat mengadiri acara penanggatanganan MOU antara pemerintah Kota Banda Aceh dan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, serta Pemkap Abdiah dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia di Balai Kota Banda Aceh selasa 30 Juli. Di Islam, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Makan pun kalau kita kekenyangan juga tidak baik semuanya. Jadi kalau tujuannya adalah agar tidak kecangguan game, sehingga dia, tadi malam saya ngobrol dengan ada peburu anti kematakan bahwa jadi drop out, ya itu nggak boleh. Kenapa? Game ini menjadi ajang prestasi esport. Ya, karena apa? Karena nanti di ASEAN Games 2022 itu dipertandingkan. Siapa tahu gamersnya dari Aceh, gitu. Tapi memang kalau yang berlebihan, saya juga tidak setuju. Sama kan di Islam, apapun yang berlebihan itu nggak bagus. Ada usulan PUBG diblokir di Aceh? Respon Pak Menteri sepertinya apa? Dari mana, Adek? Seram Indonesia Tribun. Main game nggak? Nggak. Nggak. Menurut Adek, digamain? Kalau dampak negatifnya banyak, Pak. Oh iya, justru kalau dampak negatifnya banyak, kita selesaikan. Artinya kita pun nanti harus komunikasi. Karena kan stakeholders ini banyak. Ya, kita hormati yang namanya majlis ulama, biar bagaimanapun kan umaro dan ulama itu harus sejalan. Kalau umaro tidak sejalan dengan ulama, repot kita. Nah, jadi mungkin selesai satu saat nanti kita bicara. Tadi malam saya bicara sama teman-teman, semua stakeholders itu kumpul. Kita bicarakan mau seperti apa. Artinya tidak bisa diblokir, gitu Pak? Sebelum ke sana, kita harus bicarakan dahulu. Karena biar bagaimanapun, ini kan masyarakat. Dan selalu ada plus minus. Ada yang menginginkan, ada yang tidak. Ada yang ingin warna merah, ada yang ingin warna kuning. Warna hijau, warna biru. Macem-macem. Di Indonesia ini kaya karena kita berbeda. Kalau untuk pasyarat, diblokir salah satunya itu apa, untuk bisa diblokir? Apa yang bisa ingin? Dalam konteks game, pemerintah, Kominfo, beserta dengan Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Pelindungan Anak, dengan Kementerian Agama, dengan beberapa kementerian, itu sudah membuat klasifikasi game. Ada game yang hanya boleh digunakan sampai usia berapa tahun. Kalau game yang terhubung dengan internet, hanya boleh dilakukan oleh orang yang usianya 13 tahun ke atas. Nah, PUBG sudah baiknya sebagai internet. Nah, nanti kita harus tahu, kenapa, pasti ulama mempunyai alasan. Yang mudaratnya di mana. Nah, kalau kita katakan bahwa mudaratnya lebih banyak, ya nanti kita tentu harus ada sesuatu tidak lanjut dari itu. Banyak anak-anak yang juga sudah tercemar game inilah, kita bilang dalam tanda kutip, Pak. Ini bagaimana reaksi pemerintah dalam membendung ini, Pak? Pak, makanya anak-anak usia berapa? Anak-anak usia SMP, gitu. Anak-anak usia SMP, itu kita harus lihat ke klasifikasi. Nanti, lihat di peraturan Menteri Kominfo tahun 2016, kalau tidak salah, itu ada klasifikasi usia berapa. Jadi, tanggung jawabnya juga tanggung jawab orang tua di luar sekolah. Tanggung jawab guru selama di sekolah untuk memastikan anak-anak kita tidak terpapar untuk hal yang negatif. Ada pesan, Pak? Nah, justru saya berpesan kepada semua, terutama yang menggunakan internet manfaat, karena untuk hal-hal yang positif. Kalau terima pesan, apalagi yang, katakanlah, ada indikasi hoax. Hoax itu kalau teks mengatasnamakan kelompok tertentu. Terus, nanti di ujungnya ada tulisan, ayo viralkan. Kebanyakan, ini kebanyakan yang begitu itu hoax. Hapus saja. Mungkin dua kali, saya katakan tadi. Sudah terima hoax, kita pulisannya berkurang-kurangnya. Dari Bandar Aceh, Budi Fatria, Serabion TV.